Menteri Luar Negeri Iran Amir Abdullahian pada Sabtu mengingatkan Israel untuk menghentikan kejahatan perang di Gaza. Prioritas utama saat ini adalah menghentikan kejahatan perang Israel yang jika tidak dilakukan dalam beberapa jam ke depan akan terlambat. Balasan terhadap kejahatan rezim Zionis akan membawa konsekuensi yang besar dan mengubah peta wilayah Palestina yang diduduki Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal Dunia Islam. Kali ini kita akan membahas Iran ultimatum Israel untuk menghentikan serangan ke Palestina. Sebelum memasuki videonya, kalian bisa subscribe terlebih dahulu channel ini. Menteri Luar Negeri Iran Amir Abdullahian pada Sabtu mengingatkan Israel untuk menghentikan kejahatan perang di Gaza. Dia juga menekankan kesiapan front perlawanan, termasuk Hezbollah, untuk memulai perang baru melawan Israel. Peringatan itu disampaikan Abdullahian dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Iran di Beirut setelah melakukan kunjungan dua hari ke Irak, Lebanon, dan Suriah, seperti dikutip televisi Iran. Prioritas utama saat ini adalah menghentikan kejahatan perang Israel, yang jika tidak dilakukan dalam beberapa jam ke depan akan terlambat. Abdullahian mengatakan dirinya sudah berbicara dengan para pemimpin front perlawanan, termasuk Hassan Nasrallah dari Hezbollah, serta para petinggi kelompok Palestina seperti Hamas dan Jihad Islam. Balasan terhadap kejahatan rezim Zionis akan membawa konsekuensi yang besar dan mengubah peta wilayah Palestina yang diduduki Israel, kata Abdullahian. Ia menegaskan jika Israel masih terus melanjutkan kejahatan perang mereka, maka pasukan perlawanan siap memulai pertempuran baru atau menerapkan gencatan senjata. Abdullahian mengatakan kejahatan perang oleh Israel di Gaza harus diawasi oleh PBB dan Organisasi Kerjasama Islam, dan pesan tersebut sudah disampaikan kepada Sekjen PBB Antonio Guterres. Menlu Iran itu juga menegaskan bahwa dukungan Barat kepada Israel membuat mereka ikut bertanggung jawab atas pembunuhan anak-anak dan wanita di Gaza. Ketika ditanya mengenai dampak dari situasi di Gaza terhadap proses normalisasi hubungan Israel-Arab-Saudi, Abdullahian mengatakan bahwa hal itu benar-benar sudah gagal total. Dan itulah tadi pembahasan tentang Iran ultimatum Israel. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.